Kalian memiliki impian untuk tinggal di hunian bernuansa resort di kawasan yang asri dan modern Ini dia pelaga kahuripan dengan konsep kembali ke alam Indonesia Hai Property People kali ini aku lagi ada di lembah teratai di Telaga Kahuripan Nah kali ini aku mau review unit yang ada di Telaga Kahuripan Kalian pasti penasaran kan? Yuk ikut aku Hai Property People balik lagi sama aku Sintia Putri di acara Lihat Property Nah kali ini aku lagi ada di kawasan Telaga Kahuripan Tidak diragukan lagi ya perumahan ini tuh luasnya nggak ada yang ngalah-ngalahin ya Luasnya itu 750 hektare Wow itu luas banget bro ya kan Nah di sebelah kanan saya ini sudah rilis satu klaster terbaru dari Kahuripan Nah itu klaster Aluna dan juga disini nanti akan ada banyak fasilitas premium yang menunjang kehidupan Nanti akan ada clubhouse, connected city center, ada coffee shop, ada resto, ada sekolah, ada juga recreation dan ada green parknya juga Keren kan buat kalian yang mau tinggal disini itu full fasilitas Penuh dengan nuansa hijau Luas banget dan menurut aku ya Gunian ini tuh dari awal masuknya aja itu udah penuh dengan kehijauan Ada banyak pohon-pohon terlihat lebih sangat alami Nah kali ini kita akan langsung review ke salah satu unit yang ada di Telaga Kahuripan Kalian pasti penasaran seperti apa sih arsitekturnya Seperti apa sih nanti landscape-nya Dan juga kalian mau tau nggak sih Si Telaga Kahuripan ini arsitekturnya itu untuk landscape-nya itu dari Urban Plus Yang menang sebagai desainer di Ibu Kota Baru Dan juga untuk huniannya sendiri itu arsiteknya menggunakan Hadi Pinsen yang sangat terkenal Jadi nanti aku akan kasih tau kalian hunian yang bener-bener hangat warm tapi tetep kelihatan sangat modern dan minimalis Penasaran, ikut aku Hai Property People Aku udah ada di depan show unit Di Telaga Kahuripan ya Nah aku mau kasih tau ke kalian kalau Telaga Kahuripan ini memiliki 4 tipe rumah Yaitu ada tipe 9 di sebelah kanan saya Di sini ada tipe 7 Nanti di sebelah sana ada tipe 6 Dan juga ada tipe 8 Nah nanti aku mau pilih dulu nih aku mau review yang mana yang kira-kira menarik ya kan buat kalian semua Kalian harus tau banget nih kalau di depan pintu masuk ke Telaga Kahuripan ini udah diakses sama tol Yaitu pintu tol Bomang Jadi kalian bisa akses ke Bogor Kalian bisa jalan juga ke Jakarta Jadi untuk tinggal di sini secara lokasi itu sangat strategis ya menurut aku Kalian gak akan nyesel Di sini itu harganya mulai dari 800 juta Keren gak kalian tinggal di hunian yang bener-bener besar dengan harga yang terjangkau Gak ada lagi say sekarang Tinggal di selatan Jakarta dengan harga yang sangat murah Halo Cantik Halo property people Kali ini aku udah ada di depan unit tipe 8 Dengan luas land areanya itu 120 square meter Dengan building areanya itu 142 square meter Nah di dalam unit 8 ini ada 3 plus 1 bedroom dan juga 3 plus 1 kamar mandi juga Keren gede ya Ini kalian lihat dari depannya ya Rumahnya ini konsepnya minimalis ada desain-desain batu batah Yang bikin rumah ini terlihat sangat cozy dan juga udah ada Kanopinya juga Kalau mau bicara dari sisi yang sedang aku berdiri sekarang ini Lantainya itu tali airnya tuh besar banget Ya biasanya kan kecil Jadi kalau misalnya kalian punya mobil 4 lah Dua lah ya Dua kalian uci disini itu nanti larinya akan ke depan rumah Dan di sisi kanan kirinya ini Udah ada taman-taman yang bisa kalian manfaatkan Buat keasrian kalian bisa tanem bunga Yang penting rumah kalian makin asri Kalian penasaran gak di dalam kayak apa Ayo kita masuk ke dalam Nah dari sisi sininya itu kalian akan ketemu pintu Kayaknya ini nanti akan akses ke dalam dapur kotor Dilihat sini nanti kita akan review juga bagian sini Nah yang menarik ini ada jendela matinya di depan Jadi kayak kalau dari jauh itu gak kelihatan ke dalam Tapi orang yang di dalam rumahnya itu bisa ngeliat keluar Jadi membuat rumahnya itu terkesan lebih luas Dan juga ini buat pencahayaan sih lebih tepatnya Jadi rumah itu kelihatan lebih tetap asri dari luas Halo Property People Selamat datang di rumah aku Aku mau tunjukin ke kalian bahwa Sanya pintu di Telaga Kahuripan ini Udah menggunakan Smart Door ya kan Dan di depannya itu tadi ada area luas Cukup luas untuk kalian pas masuk ke rumahnya Dan juga kalian lihat di sini ya Masuk 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 ke tipe delapan ini Kalian akan menemukan sebuah living room yang sangat luas Dan juga di sini itu ceilingnya hampir 3 meteran lebih Kalian bisa lihat ya Dan ini ada si kacamati tadi yang dari luar Itu kalau dari sini kan kalian bisa lihat dengan jelas Bagaimana penampakan di luar Dan ini karena kondisinya lagi sore Kalau misalnya pagi itu pencahayaannya bagus banget Dan juga di sini bisa dipakai untuk desain-desain lukisan Dan di sini juga area TV-nya Menurut aku lega ya ini Dan kalian bisa lihat ini inner coatnya itu pakai kaca Jadi kalau kalian nonton dengan keluarga gitu kan Pemandangannya itu asri gitu Keren deh rumahnya Ya oke banget Ada hiasan jam dindingnya juga Dan yang paling menarik itu Ini ya Kalian harus tau nih Di rumah rollingnya rapi banget Karena apa di tembok ini tuh Dia kasih buat nutupin Jadi kesannya tuh Kalian lihat ya Tuh keren banget Wuuu Jadi rumah ini kesannya rapi banget Dan asri juga Ih kalian bisa kebayang gak sih Dan rumahnya ini Di tipe 8 ini langsung menghadap ke danau Ya ampun Indah banget Dan itu area dapur kotornya Juga bisa diakses gitu kan Dan juga aku mau lihatin ke kalian Ini dindingnya ya Desainnya menarik banget Warnanya Abu-abu Kesannya sangat hangat Dan ini ada pintu kamuflase Dan ternyata ini adalah sebuah kamar mandi Jadi kalian kalau yang lagi di lantai bawah Gak mesti harus naik ke lantai atas Karena ada kamuflasnya Ini cukup besar ya Aku mau lihat dulu Wuuuuh Ini pake toto say Ini toto Nih aku gak salah loh ya Ini dindingnya pake toto Ini juga toto Ini kamar mandinya Kalau mau lihat Silahkan Terima kasih Makan Juga buat santai-santai Nyemil-nyemil gitu Nah ini kompor Tapi yang kali ini Kompornya ada api say Ini desainnya menarik ya Dengan warna nuansa Abu-abunya tuh dapet banget Dan juga Lemari esnya juga Warnanya juga abu-abu Kesannya rumah ini tuh Uangnya tuh parah gitu loh Dan ini bisa diakses dari pintu samping Carportnya itu Yang ada net corketnya itu Keren ya Gede banget rumahnya Penasaran ya Pengen ya Tinggal di sini ya Hubungin aku dong Nah dari depan tadi Dari area carport Kalian akan temuin Ada si handle pintu ini Yang besi ini Bisa masuk ke area dapur kotornya Dan juga Di sini ini Full dengan fasad kaca juga Nih lihat ya Jadi kalian dari dalam rumahnya Nanti juga bisa lihat Keasrian dari luar Ini bisa dimanfaatkan Kalian desain dengan Pohon-pohon gitu loh Dan juga Ini lumayan Lebar ya Kayaknya itu sekitar Satu setengah meter Ini bisa dipakai Buat kalian kalo pagi Bangun gitu ya kan Jalan Ih cantik ya Dan ini Yang pijakan kaki aku ini Coba disorot Ini pake batu alam Iya Jadi kesan asli Dalam rumah Dengan inner courtyard Itu bener-bener Ada di Telaga Kahuripan Ini keren banget kan Nah kalian maju lagi Di depan ini Kita udah langsung akses Ke dapur kotornya Jadi buat kalian yang punya ART Nanti kalo tinggal di Telaga Kahuripan Kalian gak perlu tuh ARTnya masuk dari pintu depan Bisa liat pintu samping Dan juga langsung akses Ke dapur kotornya Dan aku sekarang lagi ada di area Ruang makannya Nah kalo makan disini Itu kalian merasa seperti lagi di resort ya Kenapa begitu Karena liat sebelah kiri saya Itu aksesnya langsung ke arah kotornya Sangat asri Bener-bener konsep resortnya itu dapet gitu Jadi jangan juga Aku mau kasih tau ke kalian Area lantai 2 nya Ini dindingnya ini full dengan bata merah juga ya Kalian harus tau Dan juga desainnya ini Ini bukan wallpaper say Nah jadi ini tuh kayak Eee Semang kasar gitu Jadi kesannya kayak Abstract-abstract Warnanya oke banget Aku suka loh warna abu-abu gitu Dan ini Boleh liat dari area tangganya Itu ke lantai 2 nya itu Shillingnya gak sempit Ya biasanya kan sempit gitu bikinannya Ini, ini tuh tinggi banget Jadi kesan luasnya pun dapet Hai Property People Kali ini aku udah ada di area lantai 2 Kalian mau tau Di area ini itu Ada working space nya juga Luas banget Disini ada kamar mandinya Ini kalian bisa manfaatkan Untuk ruang kerja Mungkin buat belajar anak juga Ini rasa-rasanya tuh Kayak kita punya living room Di lantai 1 dan lantai 2 deh Kayaknya ini luas banget loh Silingnya juga Sekitar 3 meter juga Ini bisa didudukin loh Wuuu cantik ya Gua duduk disini nih Kalau punya anak nanti Kan anak gua belajar gitu Mama 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 gitu ya kan Cantik ya say Terus ini ada ke kamar keduanya dulu Ini aku mau kasih tau ke kalian Ada sesuatu yang ajaib disini Bukan sulap Bukan juga sihir Masuk Ini area untuk kamar anak Ini yang aku bilang tadi Dari bawah itu bisa diakses Kayaknya ini bisa dibuka deh Tuh keren loh ya Tuh liat sini 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 Ini keren loh rumahnya Hai Mbak aku mau pesen dong Mbak Zo Satu tusuk Yang satunya pake kuah Makasih Cucok loh ya Kalau manggil RT Ya kan anaknya manja kesannya ya kan Hiiii enak deh Bedanya disini Eee Lemarnya nggak kaca Ini lemarnya anak Nah ini yang paling ajaib ya Kalian harus lihat Tesaders Tutuk 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 Tuh aku mau kasih tau ya Ini tuh bisa akses kayak Dua kamarnya itu dijadiin satu Jadi kalau dia kakak adek temenan Jangan berantem Tuh luas kan Bisa dibikin jadi dua kamar atau Satu kamar aja Keren ya Wuhhh keren loh Ayo ikut lagi Aku mau kasih tau Ini juga ada cendela Tuh Kita bisa menghirup udara segar yang ada di Telaga Kahuripan ya Karena kan ini township yang sangat luas banget Dan juga sangat asri Kembali ke alam Indonesia itu nyata ada di Telaga Kahuripan Dan itu bukanlah sebuah mimpi Ayo kita ke master bedroom yang utama Nah ini bisa dimanfaatkan buat desain, buat buku-buku Hiasan atau apa, keren ya Iya lah desainernya tuh gak main-main say Ini Hadi Vincent, masuk Kalian mau lihat kamar yang sangat indah Impian semua orang yang tinggal di ibu kota Punya hunian yang asri, penuh dengan fasad kaca Dan juga ada kamar mandi pribadinya sendiri Nah disini tuh bisa ngeliat pemandangan yang indah Menurut aku karena tadi dari depan dia kayak ada kubus gitu kan Ini kamar mandi, oh ini bukan kamar mandi ini balkon Coba liat dong Aduh keren banget Kalian harus ngerasain ini ada kayak besi-besi vertikal gitu Buat bikin nuansanya rumahnya lebih estetik gitu ya kan Coba bisa liat ke sana Ini ya Ini aku tunjukin ke kalian asrinya gimana Dari samping ini, dari kasurnya itu ada full fasad kaca juga Bisa liat pemandangan, jadi bangun tidur tuh kan ART gue lagi masak Bibi aku mau makan nih Iya kan Sarapan dengan melihat alam Indonesia yang begitu indah Aduh Kebayang gak kalian tinggal di alam yang indah gitu ya Yang nuansa resortnya tuh berasa beneran ada Jadi gak usah jauh-jauh ke Bali Tinggal aja di Telaga Kahuripan Dan jangan lupa kalian belinya itu bersama real estate agent dari Room A21 Nah buat para property people yang lagi nyari property yang ada di area Parung, Bogor, dan Kemang Kalian gak salah pilih, kalian harus dateng ke Telaga Kahuripan Kalian harus like, comment, dan subscribe YouTube channel Room A21 Untuk mendapatkan property update di Cabo Detabek Salam property Sub indo by broth3rmax